Intro 7 petakios dan puluhan rumah warga hangus terbakar Nahdlatul Ulama Papua tolak radikalisme Intro Halo selamat siang pemirsa selain kedua berita tadi Sejumlah berita dan informasi menarik lainnya juga sudah kita siapkan dari Tongpu Ruang Redaksi Ainyus Papua Bersama saya Renzi Agnesiam, mari kita ikuti berita selengkapnya Pemirsa 7 petakios dan sekitar 10 rumah warga di sekitar Kali Acai Kelurahan Yobeh, Distrik Abepura, Kota Cahepura, Ludes, Terbakar Mobil pemadam cuma hanya satu yang model begini Kebakaran terjadi di diretan kios penjual bensin Ecerang dan cucian motor di wilayah itu Sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian timur Kebakaran diduga akibat adanya seorang anak yang bermain korek api di dekat penjual bensin Hingga menyambar dan api merembet kebangunan warga yang sebagian terbuat dari kayu Warga setepat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya Namun api sulit dipadamkan hingga turut merembet ke rumah warga yang berada di belakang diretan kios tersebut 7 unit mobil pemadam kebakaran milik Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cahepura Dibantu 2 unit mobil water cannon dari Polda, Papua diturunkan untuk memadamkan api Api dapat dipadamkan sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian timur Banyaknya warga yang menonton membuat proses pemadaman terhambat Ratusan aparat berimu PKO Polda, Papua dikerahkan untuk mensterilkan lokasi Wakil wali kota Rustan Saru yang tiba ke lokasi itu kepada awak media menyebutkan Lokasi kebakaran sudah dua kali ini terjadi dengan penyebab yang sama Yakni adanya penjualan bensin enceran Kita berada di lokasi kebakaran di Galia Jaya Lokasi kebakaran beberapa tahun yang lalu Nah ini kita perhatikan ya Karena fungsi kebakaran yang terjadi pada saat ini Karena lokasinya berlokasi yang sama terbakar kembali Dan juga sumber yang sama serta kita tahu adalah Karena disini banyak penjual bensin ya Bensin enceran yang di jalan disini Jadi yang mulai terbakar Kami belum tahu persis apa penjualan kebakarannya Tapi akan menjadi kelebihan Lokasi kebakaran ini telah terjadi dua kali Persitewa yang sama Di tahun 2017 lalu dan malam ini Penyebabnya masih sama Yakni adanya penjual bensin enceran di wilayah itu Wali kota mengaku setelah api berhasil dipadamkan Langkah pemerintah kota Jepura mendata seluruh korban Dan menerikan posko darurat Bagi para korban untuk tempat tinggal sementara Saat ini pihak kepolisian Polsek Kota Bepura Dan Polres Jepura Kota sudah di lokasi Untuk melakukan olah TKP Dan mencari penyebab kebakaran Dari Jepura Papua Edi Siswanto Ainews memberitakan Jepura Papua Edi Siswanto Ainews memberitakan